hai oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Nah kali ini saya mau menutorialkan ataupun dikasih tahu ya kiprok hidup dan kiprok mati itu seperti apa buat ngeceknya ya cukup pakai aki dan casan aki cuma kalau pakai aki ini terkadang bisa terkadang tidak ya kita coba dulu ya pakai yang ini aja lah ya dan lagi satu lagi ya harus pakai lampu eh LED LED ya seperti ini kalau pakai lampu rating seperti ini ya tidak kuat buat ngangkat yang bagian arus kecilnya ya dari 10 Nah kita coba dulu bagian pengisian ya karena ini ada empat ya yang ini ya yang atas ini ya kalau dari sini ya yang atas ini dari 10 ya yang ini keluar dari 10 masuk ke aki ya Nah tuh yang bagian sebelahnya yang ini sama ini dari 10 cuma setelah setelah kecil bagian lampu ya dan yang ini masa dibulak-balik juga bisa sebenarnya sebenarnya ya kalau yang bagian ini ya Nah kita coba dulu ya eh bagian yang yang ini ya karena ini karena dua seri terkadang kan bisa kebalik ya bisa kebalik itu bagian ininya ya bagian dengan jalur sepulnya kadang di bagian sini kadang di bagian sini ya ada serinya ya beda seri beda soket yang ini dulu kita cek ya caranya seperti ini cukup mudah ya bagian setrum ya bagian plus ini dicolokinnya bagian atas ini ya eh lihat ada ini aja ya patokannya ini ya selobang soket ini nah ini kita sambung ya di masa ini masa lampu kita sambung nah terus kita colokin nah ada hidup ya Nah ini yang kecil ini yang kecil ini bagian masuk ke lampu eh bukan ke lampu maaf eh ke aki ya yang bagian kecil ini ya buat pengecasan ya nah ini setrum bagi setrum yang besar ini ya yang besar ini kita coba ya Nah ini biasanya digunakan ke bagian lampu ya dibalik juga bisa sebenarnya ya buat yang buat yang ini buat yang bagian kecil ini ke lampu bisa ya buat yang bagian yang besar ini ke aki juga bisa ya dibalik juga sebetulnya bisa ya gitu kan nah terus yang ini ya yang ini bandingkan ya dengan yang tadi nah yang ini besar ya nah terus yang ini kecil nah Oh kecilnya nah kalau pakai lampu ini ya lampu hidup seperti ini biasanya itu tidak kuat buat mengangkat beban dari ini ya dari setrum dari apa itu wheel eh bukan wheel magnet ya nah kekuat tuh ya tidak akan ngangkat ya tapi kalau pakai lampu LED seperti ini ya lihat ini ya pokoknya yang lampu LED aja ya dia bisa ngangkat ya ada nah kalau pakai aki sama colok kita di bagian intinya itu di bagian atas ini aja semua ya nah ini mistrum bagian bawah ya terus ke bagian masa Oh nggak ngangkat nah kalau pakai aki seperti ini ya kadang bisa kadangnya ya kalau pakai aki ngepesnya itu ya itu lagi ada ya Nah kita cek satu lagi nggak kuat ngangkat ya hai 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 ini dan full bagian sepul kita lihat Oh lihat gagah hidup ya kalau pakai aki ya bulat-balik juga nah ini ya jadi pengecekannya itu kalau pakai aki itu eh saya keseranin ya karena Oh berbeda dengan menggunakan ini ya jelasin charger charger casan aki kalau pakai casan aki langsung konek klangin lagi ya Nah ini langsung ke detek ya nah jadi caranya seperti itu ya jadi intinya itu kita pakai bagian atas ini ya buat-buat-buat eh positifnya ya dan buat negatifnya kita yang bawah aja patokan ya jadi intinya itu tambungin aja eh si setelumnya kesini ya tambahin eh masa lampu sama masa dari yang ini ya gitu caranya nah jadi kalau misalkan si kiproknya ini mati meskipun dipasang ini di sebelah sini dan sebelah sini pasang lagi di bawah itu kebakalan nyala ya kebakalan nyala seperti ini ya tar ini harus ngepas dulu nah ngepas nah mungkin cukup sampai disini ya tutorialnya ya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah yu bye hai hai hai